Stop membuat perencanaan pembelajaran, modul ajar atau RPP sebelum memahami indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kali ini saya akan menjelaskan pentingnya indikator ketercapaian tujuan pembelajaran agar kita bisa merancang RPP atau modul ajar atau perencanaan pembelajaran dengan baik. Oke, saya akan menjelaskan pentingnya indikator ya. Contoh saya mempunyai tujuan pembelajaran, siswa mengenal bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, indikator itu adalah penanda. Penanda bahwa anak sudah mencapai tujuan pembelajaran. Atau sering dikenal dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Contohnya tujuan pembelajarannya adalah ini, siswa mengenal bilangan 1 sampai dengan 10. Penandanya atau indikasinya bahwa anak itu mengenal bilangan 1 sampai dengan 10 itu ada dua. Dua ini sebagai contoh saja ya. Nanti bagaimana cara kita menentukan indikator itu bisa kita menggunakan chat GPT ya. Atau kita bisa juga merancang sendiri. Contohnya adalah mampu menulis bilangan 1 sampai 10. Yang kedua, mampu menyebutkan bilangan 1 sampai dengan 10. Artinya, siswa itu dikatakan mengenal bilangan 1 sampai dengan 10 atau mencapai tujuan pembelajaran. Siswa mengenal bilangan 1 sampai dengan 10, tandanya itu ada dua. Atau indikatornya ada dua. Atau kriterianya ada dua. Yaitu mampu menulis bilangan 1 sampai dengan 10 dan mampu menyebutkan 1 sampai dengan 10. Nah, kalau siswa itu sudah dua-duanya dikuasai, maka anak itu disebut atau dikatakan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sekarang apa pentingnya indikator ya. Dengan kita dapat menentukan indikatornya, ini tadi saya contohkan adalah dua, yaitu mampu menulis bilangan 1 sampai dengan 10 dan mampu menyebutkan bilangan 1 sampai dengan 10. Maka, ada empat yang bisa kita tentukan atau empat yang bisa kita rancang. Yang pertama adalah dengan ditentukannya indikator, kita bisa menentukan materi, bisa menentukan kegiatan pembelajaran, bisa menentukan asesmen formatif dan sumatif, dan juga bisa membuat atau merancang KKTP. Nah, kalau nanti ini indikatornya ada dua, atau lengkapnya indikator ketercapaian tujuan membelajaran atau KKTP ada dua, maka tentu nanti materinya juga ada dua. Nah, seperti ini contoh materinya. Menulis bilangan 1 sampai dengan 10. Yang kedua, menyebut bilangan 1 sampai dengan 10. Jadi, jelas nanti anak kita ajari bagaimana cara menulis bilangan 1 sampai dengan 10. Yang kedua, bagaimana menyebut bilangan 1 sampai dengan 10. Jadi, kalau indikatornya sudah jelas ditentukan, maka materinya juga pasti jelas apa yang mau diajarkan. Nah, sekarang kegiatan pembelajarannya seperti apa? Misalkan ini kita jadikan dua pertemuan ya, ini contoh saja, bisa saja nanti indikator pertama ini dua pertemuan, indikator kedua dua pertemuan, juga boleh tergantung tingkat kesiapan siswa. Ini saya buat contoh saja dua pertemuan. Yang pertama, ini pertemuan pertama adalah indikator pertama atau materi pertama, kemudian pertemuan kedua adalah indikator kedua atau materi kedua. Nah, ini contoh pertemuan pertama. Materinya apa? Menulis bilangan 1 sampai dengan 10. Tentu ini sudah sesuai dengan indikator. Pendahuluannya adalah guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan mengajak mereka bernyanyi lagu yang menyebutkan 1 sampai 10. Ini contoh saja, ini contoh saja ya. Kemudian kegiatan inti, demonstrasi guru menunjukkan cara menulis angka 1 sampai dengan 10. Dan selanjutnya penutup. Nah, yang jelas untuk kegiatan pembelajaran yang pertama ini adalah tentang menulis bilangan. Kemudian yang kedua atau pertemuan kedua menyebutkan bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, ini pendahulannya sudah kita buat, kegiatan intinya juga sudah kita buat, penutupnya juga kita buat. Ini tentu berdasarkan indikator kedua, yaitu menyebut bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, berikutnya kita berdasarkan indikator juga bisa menentukan bentuk asesmen atau instrumen asesmen, baik untuk materi menulis bilangan 1 sampai dengan 10, dan materi menyebut bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, misalkan, karena ini tentang menulis ya, perintahnya tentu tulis angka yang benar untuk 5, nanti-nanti anak menulis angka 5. Guru menyebutkan dengan sebutan 5, anak menulis, bilangan 5 itu seperti apa? Karena tuntutannya anak mampu menulis. Yang kedua, anak mampu menyebutkan, ya misalkan angka berapakah ini, ya tentu anak menyebutkan ini angka 4. Angka berapakah ini, tentu anak menyebutkan angka 7. dan selanjutnya. Nah, setelah itu, kita bisa menentukan KKTP. Nah, seperti ini KKTP atau Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran. Karena indikatornya 2, maka kriterianya juga 2, mampu menulis bilangan 1 sampai dengan 10, mampu menyebutkan bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, untuk Kriteria Pertama dan Kedua ini, dia ambil dari indikator. Jadi, untuk membuat KKTP itu gampang bila sudah ditentukan indikatornya terlebih dahulu. Nah, dikatakan kurang, untuk indikator pertama atau Kriteria Pertama, siswa belum dapat menulis angka 1 sampai dengan 10 dengan benar, dan hanya bisa menulis 1 sampai 2 angka saja. Jadi, kalau bisa menulis 1 dan 2 atau 2 angka, maka dikatakan kurang. Nah, ini kalau 3 sampai 5 angka, itu cukup. Kalau 6 sampai 8 angka, itu baik. Kalau semua angka, itu berarti sangat baik. Nah, KKTP ini, Bapak-Ibu sekalian, sobat pembelajar, ini pernah saya jelaskan di video saya terdahulu, bagaimana struktur KTP. Yaitu ada kriteria, kebetulan ini 2 kriteria yang diambil dari indikator, yang kurang, cukup, baik, sangat baik. Ini disebut dengan kategori. Nah, yang di tengah ini disebut dengan, apa namanya, deskripsi. Nah, untuk membuat ini, Bapak-Ibu sekalian, kita tidak perlu repot, ngarang-ngarang, kita bisa minta bantuan AI untuk membuat deskripsi ini, atau lengkapnya membuat KKTP ini. Nah, untuk selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, untuk indikator yang peranannya sangat penting tadi, kalau kita misalkan tidak mampu, kira-kira apa indikaturnya, kita bisa minta bantuan chat GPT untuk menentukan indikator apa yang cocok dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita ambil dari ATP. Jadi, jelas, dengan indikator yang peranannya penting, kita nanti bisa menentukan materinya apa, kegiatan pembelajarannya apa, soal-soal assessment-nya itu apa, dan KKTP-nya juga seperti apa. Setelah tujuan pembelajaran sudah ditetapkan, indikatornya sudah ditentukan, materinya sudah jelas, kegiatan pembelajaran juga sudah jelas, instrumen assessment formatif-sumatif juga sudah ditentukan, KKTP pun sudah bisa kita tetapkan, maka selanjutnya kita dengan mudah merancang RPP atau modul ajar dengan komponen-komponen yang sudah kita buat berdasarkan tujuan pembelajaran dan indikator kecapaian tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita masih kesulitan membuat RPP atau modul ajar, maka silakan minta bantuan dengan AI, misalkan chat GPT. Nah, untuk membuat RPP atau modul ajar menggunakan chat GPT, videonya juga sudah pernah saya buat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!